Seorang tahanan bernama A. Andriadi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit pada Kamis 16 Juni. KDS Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat membenarkan adanya seorang tahanan polisi tahanan yang meninggal dunia. Namun belum diketahui penyebab tewasnya pria tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Anung. Ya, Rekan May bisa dijelaskan bahwa pada Kamis lalu, tepatnya tanggal 16 Juni 2022, seorang tahanan polisi meninggal dunia. Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan bahwa tahanan ini tewas sebelum meninggal ke rumah sakit umum Ria Kudu. Namun, KDS Ogan Lima Widodo menyebutkan bahwa A. Andriadi ini meninggal di rumah sakit umum Ria Kudu. A. Andriadi ini menurut keterangan KDS setempat merupakan pelaku penganiayaan berat terhadap tetangganya bernama Yulianti, di mana ia melakukan pembajokan kepala dan terhadap dua orang anaknya. Setelah melakukan penganiayaan berat itu, ia diamankan oleh Polsek Abung Barat, kemudian diserahkan oleh pihak kemana setempat ke Polres Lampung Utara. Namun, sehari kemudian, ia dikabarkan mengalami menghembuskan nafas terakhirnya di kores setempat. Menurut informasi yang dihimpun kembali di rumah sakit, seorang perawat menyebutkan bahwa ia mengalami lebam di bagian mata, kemudian mengalir darah segar melalui hidungnya. Namun, demikian hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan. Dia juga setelah meninggal dunia tersebut, berdasarkan keterangan KDS kembali, orang tuanya, tepatnya ayahnya Hermi, menghembuskan nafasnya ketika mendengar kabar anaknya meninggal dunia tersebut. Sehingga keesokan harinya, pada Jumat, dilakukan pengumpulan bersama-sama antara anak dan orang tuanya tersebut. Baik, terima kasih Andung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan KDS Ogan 5 berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa dia tinggal di rumah sakit, pukul 3.30, kemudian sudah dilulusin di rumah sakit, kemudian dibawa jenazahnya ke keluarga di Kalang Prabaya, tepatnya Patatan. Nah, kemudian setelah itu, tidak lama kemudian orang tuanya juga tinggal. Karena kaget, shock, segala macam, itu informasi atau yang saya dapatkan, makanya di rumah sakit. Dia tahanan atau apa, Pak? Di rumah sakit. Nggak, maksudnya dia tahanan polisi atau apa? Kemarin itu dibangkan ke Polres. Terkait kasus apa, Pak? Kalau meninggalnya, informasi di rumah sakit. Dia dibawa ke polisi itu karena apa, Pak? Karena melakukan kekerasan sehingga membuat orang lain terhuka dan dibawa ke polisi. Berarti masuk ke tahanan polisi ya, Pak? Sehingga membuat korban dua orang dibawa ke rumah sakit Pantar Lampung, sehingga ditahan ke polisi. Berarti ini statusnya tahanan polisi ya, Pak ya? Oke. Mas kita terima jenajah itu ada luka-luka apa gimana sih, Pak? Saya belum sempat melihat. Belum melihat, karena saya di sini, biasanya di sana. Jadi kami tahunya sudah tinggal pemakaman lagi. Kalau keseharian amatum itu seperti apa, Pak? Almarhum kalau yang orang tuanya itu suka mojek. Kalau anak-anaknya itu ya kerja serabutan lah. Kerja serabutan pembantu. Ada gangguan jiwa memang mengkhawatirkan, terutama di lingkungannya. Dan orang tuanya juga pun sudah sadar kalau anaknya itu memang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.